Halo, selamat datang di channel Guru Digital Yang belum kenal, salam kenal ya Jangan lupa like and subscribe Semoga pada kesempatan kali ini Semuanya selalu diberikan kesehatan Dan jangan lupa ya Harus selalu mematuhi protokol kesehatan Pada kali ini saya akan menjelaskan Masih di materi statistika Yaitu menentukan nilai min atau rata-rata Terus nilai median, nilai tengah Dan modus dari data tunggal Untuk lebih jelas, simak videonya sampai selesai Kita masuk ke pengertian min atau rata-rata Kemudian median, nilai tengah, dan modus Apa sih itu min atau rata-rata Merupakan suatu nilai rata-rata Yang didapatkan dari suatu hasil Penjumlahan seluruh nilai Dari masing-masing data Lalu dibagi dengan banyaknya data Atau N ya Kemudian median merupakan nilai tengah Dari kumpulan data yang sudah diurutkan Nanti di sini di median ini Untuk data tunggal Nanti ada data tunggal yang genap Dan ada data tunggal yang ganjil Untuk lebih jelas Nanti kita lihat di contoh soal berikutnya Lalu modus Modus merupakan suatu data Atau nilai yang sering muncul Banyaknya Atau mempunyai jumlah frekuensi yang paling banyak Untuk lebih jelas Mari kita ke contoh min atau rata-rata Nilai ulangan harian bahasa Sunda Retno Sebagai berikut 60, 55, 80, 55, 70, 75, 70 Kemudian yang ditanyakan Berapakah min rata-ratanya Min rata-rata Kita jawab Jadi rata-ratanya Atau dilambangkan dengan X bar Sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 Atau seterusnya XN Dibagi N Banyaknya Disini nilainya itu 60, 55, 80, 55, 70, 75, 70 Jadi dijumlahkan Lalu dibagi banyaknya Ternyata ada 7 Jadi X bar sama dengan Atau nilai rata-rata sama dengan 60 ditambah 55 Ditambah 80 Ditambah 55 Ditambah 70 Ditambah 75 Ditambah 70 Lalu Bagi 7 Karena banyaknya Ada 7 Setelah dijumlahkan Hasilnya itu 465 Dibagi 7 Hasilnya Sama dengan 66,4 Ya boleh di belakang Koma Itu satu angka Boleh 66,4 Jadi Nilai rata-rata Bahasa Sunda Retno itu Nilainya Rata-ratanya 66,4 Langsung kita ke contoh median Disini ada contoh soal Nilai ulangan harian Bahasa Sunda Retno Sebagai berikut 60,55 80,55 70 75,70 Berapakah Media nilai tengahnya Kita jawab Karena Ini data tunggalnya Ganjil Maka Ambillah nilai yang di tengah Setelah diurutkan Dari nilai yang terkecil Jadi Harus diurutkan dulu Dari nilai yang terkecil Jadi seperti ini ya 55 55,55 60,70 70,75 80 Kita lihat Tanda panahnya Karena Untuk data tunggal Yang datanya ganjil Ini lebih mudah Sudah terlihat Nilai mediannya Itu 70 Masih di contoh Soal median Ini contoh soal kedua ya Nilai ulangan harian bahasa Indonesia Cahaya Sebagai berikut 60,55 80,55 70,75 70,90 Berapakah nilai tengahnya Atau mediannya Kita jawab Karena Ini data genap Maka 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 Dua nilai yang di tengah Ada dua nilai yang di tengah Lalu Dijumlahkan Kemudian Dibagi dua Kita lihat Syaratnya Harus terlebih dahulu Diurutkan Dari yang terkecil 55,55 60,70 70,75 80,90 Nilai terbesarnya 90 ya Kita lihat Pada Panah tersebut Ternyata Dua nilai yang di tengah itu 70 dan 70 Jadi Mediannya itu 70 Dijumlahkan Dengan 70 Lalu Dibagi dengan Dua Hasilnya 140 Dibagi dua Hasilnya 70 Jadi Mediannya itu 70 Langsung Kita ke Modus Atau Lambangkan Dengan MO ya Kita lihat Contoh soalnya Nilai ulangan Harian bahasa Sunda Retno Sebagai berikut 60 55 80 55 70 75 70 Berapa Modus Berarti nilai yang sering muncul Kita terlebih dahulu Harus mengurutkan Dari nilai yang terkecil Berarti 55 55 60 70 70 75 80 65 Kita lihat Panahnya Ternyata nilai 55 Banyaknya itu ada 2 ya Yang munculnya itu 2 kali Kemudian nilai 60 Ada 1 kali Nilai 70 Munculnya 2 kali Kemudian nilai 75 1 kali nilai 80 1 kali jadi modusnya itu 55 dan 70 karena disini kita lihat nilai 55 ada 2 nilai 70 pun 70 pun ada 2 jadi kita tulis saja modusnya itu 55 dan 70